Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wicayanto Kali ini kita akan membahas tema Perpisahanmu dengan mantan Itu adalah awal untuk kebersamaanmu Bersatu kembali dengan mantan selamanya Kita selalu berpikir Perpisahan ini artinya Kita dengan mantan sudah selesai Yang menikah bercerai berpikir bahwa Jodoh kita dengan mantan sudah selesai Padahal Sebuah perpisahan Itu banyak sekali Yang justru menjadi awal Kembalinya orang Kepada Orang yang ia cintai Asal Kita bisa memanfaatkan Perpisahan itu dengan sebaik-baiknya Semua potensi yang ada di dalam perpisahan itu Bisa kita gunakan Dengan tepat Maka mantan akan kembali Selamanya Dan tidak akan pernah pergi lagi Nah Jadi sekarang apa yang harus dan bisa kita lakukan Sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga Kita selalu bisa berdoa Bersama-sama ya Nah Jadi kuncinya yang pertama tuh ya Kalau berpisah tuh Jangan menampilkan yang sedih-sedih Karena hampir tidak ada Mantan yang kembali Ketika melihat kita bersedih Apalagi ketika Melihat postingan kita Sedang sakit Kita sakit Kita posting di Instagram kita Harapan kita Mantan akan tersentuh Menyesal dan kembali kepada kita Jawabannya tidak Justru ketika dia melihat kita sakit Dia tambah jauh Karena apa? Karena umumnya Orang Tidak ada yang mau repot-repot Mengurusi pasangan yang Sakit-sakita Itu satu ya Jadi banyak itu Orang menggunakan teknik ini ya Begitu perpisahan terjadi Maka Dia selalu bilang dia sakit Padahal dia sehat Malah jadi sakit betulan kan Itu jadi doa loh ya Atau memang dia sakit betulan Dia harapkan Kalau dia posting Mantan tahu Mantan akan datang ya Mungkin saja dia datang Tapi bersama orang ketiga Jadi tambah sakit tuh Nah Jadi Teknik itu Tidak tepat ya Tidak oke Kita harus memilih Teknik yang lebih oke lagi Agar perpisahan itu Menjadi awal Bersatunya kembali kita Dengan mantan Selamanya Dan tidak berpisah lagi Nah Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama Yang harus kita lakukan adalah Bahwa Kita harus memahami Apa yang paling diinginkan mantan Perpisahan itu terjadi Karena mantan tidak menemukan Mendapatkan apa yang dia inginkan dari kita Maka kita harus tahu Ya Ketika kita sudah tahu Apa yang paling mantan inginkan Kita berusaha Untuk bisa memilikinya Mantan itu Selalu bicara Tentang punya pasangan yang Ganteng Nah kita harus Berusaha agar ganteng ya Bagaimana caranya Orang bisa punya penampilan menarik Kita juga bisa punya penampilan yang menarik Laki-laki belajar tentang mode Kan baik-baik saja Itu yang pertama Yang kedua Bahwa di dunia ini Semua orang Pengen hidup enak Hidup nyaman Hidup mudah Hidup mewah Tanpa Susah-susah Capek Bekerja Perpisahan Itu Memberikan kepada kita Begitu banyak Waktu luang Kalau waktu luang itu Kita gunakan Untuk merenung Untuk bersedih Dan seterusnya Ya sudah Mantan akan tambah menjauh Tetapi ketika Waktu luang itu Bisa kita manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Untuk bekerja Kalau sudah bekerja Melebarkan pekerjaannya Agar pintu rezekinya Menjadi bertambah Maka ketika Kita sukses Insya Allah Mantan akan datang Kepada kita Nah Karena itu kan Kuncinya itu saja Sukses Ya Miliki Apa yang paling Diinginkan oleh Semua orang Dan ketika Orang mau bekerja Maka ada Rezekinya Semakin keras Orang bekerja Semakin banyak Pula Rezekinya Di dalam sebuah hadis Kita diajarkan Seandainya kalian Betul-betul Bertawakkal Kepada Allah Sungguh Allah Akan memberi Kalian rezeki Sebagaimana burung Mendapatkan Rezekinya Burung tersebut Dia berusaha Dengan kreatifitasnya Ya Dia bekerja keras Maka rezekinya Akan Lebih berlimpah Ruah lagi Ya Mantan akan kembali Ketika Anda memiliki Apa yang Paling Ia inginkan Selamat Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih Tabakram